Dari ke-8 WNA ilegal tersebut, 2 diantaranya dikembalikan ke negara asalnya yaitu Malaysia, 4 WNA Singapura, serta 2 WNA akan dipulangkan ke India melalui Jakarta. Selain melakukan pendeportasian terhadap ke-8 WNA asing tersebut, juga akan dilakukan pencekalan terhadap WNA tersebut selama kurun waktu 6 bulan. Akan melakukan tindakan administrasi keimigrasian yang berupa pendeportasian terhadap 8 warga negara asing yaitu 4 warga negara Singapura, 2 warga negara Malaysia, 2 warga negara Bangladesh dan Myanmar. Kediatan kita lakukan pendeportasian pada hari ini, yang 2 warga negara Malaysia akan dipulang ke Malaysia, 4 warga negara Singapura dipulangkan ke negara Singapura melalui Pelabuhan Tanjung Balik Harimun, dan yang 2 warga negara Bangladesh dan India akan dipulangkan melalui Jakarta, langsung menuju ke negara asalnya. Dengan dipulangkannya ke-8 WNA ke negaranya masing-masing tersebut, pihak sponsor yang membawa ke Indonesia juga mendapat peringatan dari kantor imigrasi Karimun, bahwa tindakannya telah menyalahi aturan ketenaga kerjaan warga negara asing di Indonesia. Dari Tanjung Balik Harimun, Aziz Molana melaporkan.